Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua sahabat pencinta bonsai kelapa pada kali ini saya akan mencoba melihat bonsai-bonsai yang sudah hampir jadi ini ada bonsai tinggal tunggu untuk memperkerjakan daun ini bonsai sudah beremur sekitar lima bulan selama saya masukkan ke pot daunnya beda ya mungkin sama bonsai lain ini agak keras dan kecil ini ada bujuk baru atau penas saya selanjutnya ini ada juga bonsai yang dulu pernah saya tebas atau saya potong batangnya ini sudah kelihatan bagus jadi dia nggak panjang lagi ini juga dunia juga terdil nggak besar kayak bonsai lain mungkin sudah hampir jadi juga ini belum juga saya pindahkan ke pot masih di media air ini akarnya sudah mulai penuh tapi enggak ada kelihatan lagi bekas Hai tebasnya ini umurnya sama juga sekitar lima bulan selama saya melakukan tebas yang sekarang ini bonsai kelapa geding ini belum jadi ya mungkin ini daunnya juga masih panjang pelepahnya ini sudah berapa kali saya melakukan perawatan ini baru ini umurnya sekitar dua bulan belah ini saya tidak melakukan tebas pada batang karena melihat kondisi batangnya agak terlalu kecil Hai di takut juga kalau kita lakukan tebas ya resikonya mungkin mati Hai baik jadi saya melakukan untuk melakukan pembersihan pelepah saja ini juga ada kelas baru atau pucuk kalau yang satu ini mungkin masih lama ya untuk memperkerjakan tahun karena kemarin waktu saya melakukan perawatan bonsai yang ini ya mungkin batangnya juga sudah panjang di agak lama ya prosesnya untuk memperkerjakan naun kecuali dengan melakukan ya cara tebas tapi ya kayak yang tadi ya mungkin mengingat batangnya juga kecil yang sekarang ya ini ini yang mau saya ini saya pernah melakukan dengan media air di sekitar sudah satu bulan sekarang saya pindah ke pot ini kelihatan akarnya ini masih saya lakukan ini apa kain karena akarnya juga masih ada akar baru ini kan yang tujuan saya melakukan seperti ini ini mengantung batangnya tergantung di yang nahannya cuma akar di akarnya masih enggak terlalu banyak ataupun masih ada pertumbuhan akar baru ya saya melakukan dengan cara melakukan meletakkan kain basah di pasaran di siram ini terlalu basah di kainnya ini juga masih lama ya karena daunnya masih besar-besar masih saya pakai penahan batu karena mengingat belum kuat ya selanjutnya ini jadi juga masih sama seperti ini makanya saya pun taruhnya berdekatan ya karena masih sama daunnya juga masih besar nah ini yang sudah jadi ini sudah jadi bonsai nah ini sudah kerdil cuman yang ini ya umurnya umurnya sekitar 8 bulan ini juga ada tulang 10 bulan deh ya Oh ini Hai ini batangnya juga tidak besar pada bonsai yang ini prosesnya terlalu lama padahal saya tebasnya sekalian sama ini ini sekalian saya tebas tapi yang ini eh daunnya lama masih lama kerdil masih kelihatan panjang juga besar tapi ininya sudah ini sudah pecah tapi ukurannya masih besar mungkin waktu saya melakukan tebas umurnya sama ini beda mungkin lebih tua ini lagi makanya lama prosesnya ini makanya juga sudah besar mungkin nanti saya ini akan coba potong lagi ya nah ya biar daunnya biar daunnya daun apa tunas barunya kecil ini belum ada tunas baru belum keluar tunas barunya jadi saya berikan dulu seperti ini yang terakhir ini dia ya ini bonsai yang sudah lama nah tapi ya mungkin panjang ya panjang ini umurnya mungkin udah berapa tahun gitu ya saya namu bonsai ini di belakang pas saya lihat oh ini bagus nih budi buat bonsai karena umurnya sudah bertahun gitu ya sudah berapa tahun akhirnya saya pindahkan ke pot mungkin mungkin waktu saya pindahkan ke pot hmm pertumbuhannya sudah menghambat namanya mungkin dari pertamanya dia kelapa sakit jadi pas saya pindah ke pot jadi pertumbuhannya sudah terhambat ya akhirnya saya tunggu beberapa bulan tidak ada perkembangan ya terakhir saya melakukan tebas ya pas saya melakukan tebas selang berapa minggu sudah ada pertumbuhannya dan ini selama saya melakukan tebas sudah berumur sekitar satu bulan ya kalau gak salah itulah satu bulan ini ada pertumbuhannya pertumbuhannya mungkin waktunya masih lama ini ya kita usahakan biar gak sampai mati ya ini saya pun taruhnya di pot agak ukurannya besar hmm akarnya juga sudah besar sebenarnya enggak saya bersihin dulu saya pindahin dari tempat pertamanya ke pot tanahnya sekalian sama tanahnya mungkin ya ukuran potnya juga besar hmm ini kalau misalnya jadi ya sudah bagus karena batangnya sudah besar oke sahabat pencinta bosai eh di video kali ini saya memperkenalkan bonsai bonsai yang sudah jadi atau yang belum hmm jangan lupa saya memberikan komentar like dan subscribe channel saya di channel Tukuriya untuk melihat perkembangan perkembangan pada bonsai terima kasih telah menyaksikan video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati